Lembah Nirmala Jilip 16. HMM, kau jangan berbangga hati dulu, cepat atau lambat kita berdua tentu akan berdua untuk menentukan siapa yang lebih dulu, sementara itu Kim Tisya dibawa kabur orang berbaju hitam itu dengan kecepatan luar biasa, sepanjang jalan dia hanya merasa desingan angin tajam menderu-deru sementara tubuhnya bagaikan terapung di atas sawan saja. Dengan perasaan agak terkejut buru-buru tegurnya, siapa kau? Mengapa menolong aku mendadak manusia berbaju hitam itu menghentikan gerak larinya dan menurunkan tubuh Kim Tisya ke atas tanah, setelah itu katanya dengan suara dingin, sebetulnya cepat atau lambat kau bakal mampus, jadi tak perlu aku mesti bersusah payah menolongmu dari bahaya. Tapi aku menginginkan kau mati secara jelas. Aku berharap kau bisa memahami dulu apa yang disebut manusia yang bermuka dingin dan keji di luar tapi berjiwa kesatria dan pendekar di dalamnya biarpun ada suara itu dingin menyelamkan. Namun bagi pendengaran Kim Tisya amat dikenalnya, cepat-cepat dia mengamati wajah orang itu dengan seksama, kemudian serunya tertawa, ah-ah-ah-ah. Mungkin di dalam hati kecilmu kau anggap aku sebagai gembong iblis yang amat keji dan tidak berperasaan padahal tahu mukanya tahu orangnya siapa yang mengetahui hatinya siapa pula yang mengetahui bahwa sejak terjun ke dalam dunia persilatan, Sudah banyak pahala dan jasa yang kusumbangkan bagi masyarakat dunia persilatan sekalipun perkataan diucapkan dengan nada dingin dan kedengarannya sombong, namun bila diperhatikan dengan seksama justru terkandung perasaan pedih dan linu yang tak terhingga. Kim Tisya segera berkata, seandainya kau adalah orang baik seperti ini, mengapa sikap maupun kera berbicaramu terhadap gurumu begitu dingin dan tak menaruh rasa hormat? Padahal Chiang Sian Seng adalah seorang yang bajik sebagai seorang yang polos dan jujur apa yang terjadi beban dalam hatinya langsung saja diutarakan secara terbuka si pelajar bermata sakti segera mendengus dingin, katanya, sebagai seseorang yang hampir mau mati, buat apa kau mengetahui kelewat banyak pokoknya? Salah ku dapat menunjukkan waktuku yang sebenarnya berarti tujuanku telah tercapai. Begitu selesai berkata, tanpa menunggu pertanyaan dari Kim Tisya lagi dia segera membebaskan pemuda itu dari belenggu, kemudian berkelebat pergi meninggai kan tempat tersebut. Menghadapi watak yang begitu aneh dan belum pernah dijumpai sebelumnya ini untuk sesaat Kim Tisya menjadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Dia mencoba untuk mengerahkan tenaga namun kecuali bisa berjalan seperti manusia biasa, hak kekatnya dia tak mampu mempergunakan sedikit tenaga lagi bahkan saban kali dia mencoba mengerahkan tenaga, seluruh badannya segera terasa lindu dan kaku. Dari seorang manusia yang luar biasa tiba-tiba saja berubah menjadi seorang manusia biasa kembali. Bisa dibayangkan betapa sedihnya perasaan pemuda tersebut sekarang. Kim Tisya segera menjerit keras lalu roboh tak sadarkan diri di bawah sinar rembulan yang menyinari tubuhnya, suasana di sekeliling tempat itu terasa begitu hening dan tenang. Entah berapa saat sudah lewat, di saat sorot seng suria yang panas membakar tubuhnya, ia baru siuman kembali dari pingsannya. Yang pertama-tama terlihat adalah bungkusan obat yang ditinggalkan pelajar bermata sakti di sisi tubuhnya. Kalau dulu dia tak ingin memikirkan semua persoalan sedalam-dalamnya, maka saat ini telah terjadi perubahan yang besar sekali dalam waktu singkat. Dia mulai mencurigai sikap setiap orang kepadanya sikap baik yang mungkin belum tentu baik 100%, sebab saat ini dia merasa bagaikan tercampak dari pergaulan manusia. Rasa percaya pada diri sendirinya mulai goyah, pelbagai persoalan yang pelikpun satu per satu melintas dalam benaknya, di antara kesemua itu ucapan dingin dari si pelajar bermata sakti yang paling berkesan dalam. Ia seperti memahami akan sesuatu, seperti mendalami sesuatu, dengan metel, terbelalak lebar karena kaget dan tercengang dia berteriak keras, yang ia maksudkan tentu Chiang Sian Seng. Ya, pasti Chiang Sian Seng, ilmu silatnya yang lihai, perawakan tubuhnya yang tinggi besar serta sorot matanya yang tajam, boleh dibilang semuanya mirip dengan si manusia dengki, 80% aku, aku sudah dicelakainya secara diam-diam. Dia sendiri pun tak tahu mengapa dirinya mencurigai tokoh dunia persilatan yang paling disanjung dan dihormati, Chiang Sian Seng dulu. Dia pun berpendapat bahwa tidak percaya kepada Chiang Sian Seng berarti suatu penghinaan dan sikap tak hormat kepada dia orang tua, tetapi sekarang ingatan semacam itu terasa makin tipis dan padam. Apalagi obat seorang pemuda yang membawa dendam dan hampir saja mati, amarah paling mudah berkobaria mulai membenci keadilan takdir mulai membenci Chiang Sian Seng yang menghancurkan masa depannya sambil mendongakan kepala teriaknya. Kemudian, oh oh oh, Chiang Sian Seng, mengerti aku sekarang, kau adalah manusia munafik, manusia keparat, akhirnya kau pasti akan mampus dalam keadaan mengerikan, teriakannya yang parau bergema dalam lembah dan bukit, mengalunkan gemah suara yang keras dan menyusup ke setiap sudut tempat. Mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang mengumoat dengan suara keras, siapa yang telah menghina Chiang Sian Seng? Tampaknya sudah bosan hidup lagi di dunia ini, Kim Tisha segera tertegun, dia merasa suara umpatan tersebut amat dikenal olehnya, Setelah dipikir sejenak seperti sampan kecil di tengah badai yang tiba-tiba menemukan daratan, dengan kegembiraan yang meluap-luap segera teriaknya, Hei lima orang gagah dari iangwi, cepat kemari, aku adalah Kim Tisha bagaimana keadaan lin-lini, di saat ia sedang memperhatikan sekeliling situ dengan gelisah, tiba-tiba ia melihat sorot metu lin-lin yang jeli muncul di kejauhan situ sorot metu yang jernih dan selalu membawa sinar kehangatan, cahaya yang menggetarkan kembali perasaan hatinya yang layu. Beribu-ribu kata serasa akan diutarakan namun ia tak tahu harus mulai berbicara dari mana, ia berdiri kaku bagaikan patung sementara sepasang matanya yang sayu mengawasi terus gerak langkah lin-lin tanpa berkedip. Lambat laun selisih jarak antara kedua belah pihak makin mendekat, tanpa sadar Kim Tisha merentangkan sepasang tangannya, dia berniat memeluk lin-lin ke dalam rangkulnya, tapi lin-lin telah menghentikan langkahnya di bawah sebatang pohon, lebih kurang lima kaki di hadapannya, gadis itu tidak menyapa, tidak pula mengajaknya berbicara. Dengan kecewa Kim Tisha duduk kembali sambil memeluk lutut, sementara dalam hati kecilnya ia mencoba berpikir, Kesalahan apa yang pernah ku perbuat? Mengapa kau tidak anggukan kepala maupun mengajakku berbicara? Apakah kau pun enggan menolong orang yang hampir mati? Pikir punya pikir, akhirnya watak liarnya berkobar kembali, rasa bencinya pun meluap-luap seperti gunung berapi yang meletus secara tiba-tiba, Dia melompat bangun dari atas tanah dan berteriak keras, kalau tidak ingin mengenal diriku lagi pun tak jadi soal. Tapi kau harus mengembalikan kotak mestika Hang Tohap tersebut kepadaku, mulai detik ini kita mengambil jalan sendiri-sendiri, kita tak usah saling menggubris lagi satu dengan lainnya, Lin-lin mengeripkan matanya lalu mengeluarkan kotak Hang Toh tersebut dari sakunya dan dilemparkan kehadapan seng pemuda tubuhnya tetap bersandar pada pohon mukanya tenang Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu apapun sikap gadis itu ibaratnya api bertemu minyak rasa tak puas Kim Tisha makin berkobar-kobar, sambil menuding ke arah gadis itu teriaknya keras-keras, Perempuan busuk-perempuan busuk bila ku sapa dirimu lagi, biar dalam penitisan mendatang aku dijadikan kuda atau kebau, Lin-lin tersenyum hambar, katanya lembut. Bukankah kau pernah bilang, di saat kotak Hang Toh dikembalikan kepadamu berarti saat kita untuk berkisah dan tidak saling menggubris lagi, benar Kim Tisha mengangguk dengan tegas. Kembali Lin-lin tersenyum. Nah, kalau toh memang begitu, kotak Hang Toh sudah kuserahkan kembali kepadamu, dan berarti kita pun sudah menjadi asing. Moga-moga kau bisa menepati janjimu dan tidak menghalangi kepergianku lagi berbicara sampai disiptu. Ia lantas memberi tanda kepada lima orang gagah dari Iengwi sambil berseru, Mari kita pergi. Lima orang gagah dari Iengwi seperti hendak mengucapkan sesuatu namun niat tersebut diurungkan, tapi akhirnya mereka toh berbicara juga. Kim Tai Hiap perselisihan apakah yang terjalin antara kau dengan Chiang Sian Seng? Mengapa kau memaki-maki dia orang tua berapa hari berselang, dengan metu kepala sendiri mereka masih menyaksikan Kim Tisha berbincang-bincang dengan Chiang Sian Seng? Hubungan mereka nampak begitu akrab dan hangat, tapi sekarang Chiang Sian Seng tentu saja peristiwa ini membuat mereka keheranan dan tak habis mengerti. Kedua belah pihak telah berpapasan dan lewat, namun Kim Tisha seperti tidak mendengar perkataan mereka, ia berdiri termangu-mangu sambil memandang ke tempat kejauhan. Entah apa saja yang sedang dipikirkan. Melihat hal tersebut, lima orang gagah dari Iengwi segera berkerut kening, kemudian setelah saling bertukar pandangan sekejap katanya kepada Linlin hampir berbareng, Nona tunggu sebentar, lebih baik semua kesalahan paham dibereskan di depan mata, sebab bila kedua belah pihak kukuh pada penderian masing-masing maka kesalahan paham akan bertambah mendalam yang berakibat penderitaan bagi kedua belah pihak, tidak tukas Linlin hampir. Kesalahan bukan terletak padaku, kesalahan paham pun tak mungkin makin mendalam, yang ada cuma impian. Impian yang berakhir, tapi Nona, Kim Tai Hiap hanya kelewat cepat kalau bicara, padahal hatinya justru nan tulus. Mungkin saja kata-katanya kurang berkenan di hati, tapi janganlah hubungan kalian menjadi reptak gara-gara urusan yang sepele, sambil berbicara dia melirik sekejap ke arah Kim Ti Sia tampak pemuda tersebut masih berdiri termangu dengan alis matanya berkenit kencang. Linlin melanjutkan langkahnya ke depan serunya ketus, Toa ko sekalian, mari kita pergi, bukankah dia telah menunjukkan sikap mengusir kita? Lima orang gagah dari iengwi menghela nafas panjang dan pelan-pelan menyusul di belakangnya seakan-akan baru sadar dari lamunannya, Kim Ti Sia berseru tiba-tiba, Yeaa, siapa yang sedang mengusir kalian? Harap kalian jangan menaruh salah paham, nada suaranya kedengaran lemah tak bersemangat, membuat orang lain susah untuk merabah suara hatinya, mengapa sikapnya sebentar hangat sebentar marah dan garang bagaikan singa, sebentar lagi bagaikan kucing? Tanpa sadar kelima orang gagah yang ii menghentikan langkahnya, sekilas rasa girang menghiasi wajahnya. Lapisan kabut hitam yang menyelimuti wajah Linlin pun sedikit terhapus, sepasang matanya nampaknya lebih cerah bagaikan sang suria yang mengintip dari balik awan. Tapi dia hanya sejenak, kemudian sambil melanjutkan perjalanannya ke depan katanya lebih jauh, tidak kita sudah berjanji sejak dulu, tak mungkin apa yang telah dijanjikan bisa dirubah kembali, nona dengan gelisah lima orang gagah dari iengwi berseru. Kim Tae Hyap sudah mengungkapkan perasaan hatinya bahwa dia tidak mengusir kita, mengapa kau mesti mengajaknya cocok kembali tol aku sekalian, siapa tahu setan apa yang sedang dipikir olehnya di dalam hatinya sambil bertepuk dada, lima orang gagah dari iengwi berseru lagi, nona, kami tak berani menjamin Kim Tae Hyap bukan manusia rendah seperti itu. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kami selama bertahun-tahun mengembara dalam dunia persilatan, dalam sekilas pandangan saja kami sudah tahu kalau Kim Tae Hyap adalah orang polos yang jujur, Lin-lin tetap menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan perjalanannya, ia berkata, Tuh aku sekalian, aku merasa amat lelah, kepalaku pening ingin tidur. Ayo hantarlah aku pulang ke kota, aku tak ingin banyak berbicara lagi, angin lembut berhembus mengacaukan rambut lin-lin yang hitam memanjang, menelimuti pula bayangan tunggungnya yang makin lama semakin menjauh. Tiba-tiba Kim Tisya seperti teringat akan sesuatu, sambil mencak-mencak kegusaran teriaknya segera, mengerti aku sekarang, kau pasti sudah mempunyai teman baru sehingga begitu tega kau meninggalkan kawan lama, siapakah biang keladinya ini? HMM, selama Kim Tisya masih hidup di dunia ini, dialah yang pertama-tama akan kulumat jadi abu saking kusarnya, luka yang diderita dalam tubuhnya menjadi kambuh, ia segera roboh terjungkal ke atas tanah dan tak mampu merangkak bangun kembali, bahkan untuk berbicara pun susah. Namun di hatinya dia berteriak penasaran, Ciyang Sian Seng, Lin Lini, Putri Kim Hwan, kalian semua adalah musuh-musuh besarku, entah berapa lama dia mengumpat, tahu-tahu pemuda itu sudah jatuh tertidur dengan nyenyaknya. Tak lama kemudian tampak sesosok bayangan abu-abu munculkan diri dari balik hutan. Dalam dua-tiga lompatan saja bayangan tadi telah tiba di sisi pemuda tersebut orang itu berperawakan jangkung dan bermuka kurus, matanya dan bibirnya terkatup rapat. Diawasinya sekejap wajah Kim Tisya dari atas hingga ke bawah, akhirnya pandangan itu terhenti pada bungkusan obat yang masih berada dalam genggamannya. Dasar tolol, terdengar orang itu bergumam. Ada obat tenggan digunakan sama artinya mencari jalan kematian buat diri sendiri kalau dilihat dari watakmu yang keras, kau nampak begitu gagah dan luar biasa, tak taunya perasaanmu begitu lemah, yaa, kau pasti sudah terbelenggu oleh asmara. Makin terjerumus makin dalam hingga akhirnya tak tertolong, seperti juga aku, tapi dengan cepat ia teringat kembali semua sejak terjangan selama ini, sambil bertepuk dada gumamnya lebih jauh, aku tak mengerti apa artinya asmara, aku hanya tahu berbakti, membuat orang tuaku bahagia. Aku tak pernah berharap ada gadis yang mendampingiku, aku adalah manusia sebatang kera. Sejak berumur 16 tahun aku sudah sebatang kera, 30 tahun bagaikan sehari. Hingga kini aku tak pernah menyesal, tak pernah berubah pikiran. Bukan banyak orang gagah yang tidak bisa mengatasi soal cinta, tapi aku bisa, sepantasnya kalian belajar dariku, aku disebut orang pelajar bermata sakti. Padahal yang benar aku cuma pelajar sebatang kera, sebab aku berhasil mengatasi soal cinta dari dulu hingga sekarang belum pernah ada yang mengungguliku, bergumam sampai di situ dia termangu sejenak, lalu dengan wajah sedih lanjutnya, tapi, tapi, bila dibicarakan sesungguhnya, aku, aku pun belum bisa membanggakan hal ini, sebab aku pernah gagal, aku pernah menderita seperti kau sekarang, seandainya bukan si malaikat pedang berbaju perlente mengakui sebagai abang seperguruannya dan selain memusuhi diriku. Aku, aku tetap seorang lelaki biasa, aku pun tak pernah bisa mengatasi masalah cinta, makin bergumam pelajar bermata sakti menggumam makin jauh, jelas ia sudah dibuat tersiksa dan menderita selama banyak tahun gara-gara persoalan ini selang sesaat kemudian, sambil menuding ke arah Kim Tisya yang tak sadarkan diri Ia berkata lagi, kau adalah murid terakhir malaikat pedang berbaju perlente, kau telah memperoleh seluruh warisan ilmu silatnya, berarti kau telah mewakilinya, kau tak ambil peduli masalah aturan, aku tak peduli harus menggempur seorang angkatan muda, tapi aku akan selalu mengacau dirimu terutama dalam soal hubungan cinta, dengan segala upaya aku akan menggagalkan dirimu, sebab dulu, gurumbu si malaikat pedang berbaju perlente melalu mengacau hubungan cinta kami, membuat hatiku kecewa dan dingin, hidup tak berarti, beberapa kali hendak bunuh diri, mungkin juga, sorot metisi pelajar bermata sakti melotot makin berat dan makin tajam, mungkin juga aku hendak berdual denganmu, aku tahu usiaku es udah tua tak jauh dibandingkan usiamu yang muda, namun aku memiliki sepasang metu yang memiliki daya pikat bagi wanita, aku pasti akan mengungguli dirimu, bila mana perlu akanku rebut kekasihmu dengan mengandalkan mataku yang tajam, aku akan memaksamu mengikuti jejakku, menjadi seorang manusia sebatang kera, demdam orang tua, anak yang harus membalas hutang angkatan tua, angkatan muda yang mesti menanggung tindakanku ini pun tidak menyalahi hukum, apalagi aku hendak menolongmu mengembalikan kekuatan tubuhmu agar kau bisa memberi perlawanan, nah orang Sikkim, di saat dia sudah memahami bagaimana beratnya penderitaan yang kualami selama ini, maka kau pun akan melupakan juga semua penderitaan pada dirimu sendiri, sampai di sini dia segera membangunkan kim tisya, melepaskan pakaiannya yang robek dan memeriksa luka yang dideritanya, tiba-tiba ia berseru keras, suhu, hatimu sungguh keji, rupanya kau telah memutuskan urat penting di tangannya dengan menggunakan tenaga Chi yang cenghi, tak heran kalau seorang pemuda yang lincah bagaikan naga tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatan tubuhnya, kau tak berperi kemanusian, aku benar-benar tak mengerti mengapa kau berbuat demikian, apa yang menjadi tujuanmu, pelajar bermata sakti mengambil air bersih dan membuka bungkusan obat itu lalu mengoleskan ke setiap luka yang ada di tubuh kim tisya merintih kesakitan dan mendusin kembali dari pingsannya, jangan bergerak pelajar bermata sakti segera memperingatkan, di saat ku tusuk jalan darahmu dengan pisau nanti, usahakan untuk bertahan jangan bersuara, kalau tidak maka hawa murnimu akan menyembur keluar hingga menyebabkan kematian, diam-diam kim tisya bergidik, tapi ia mengangguk juga sambil melemparkan pandangan terima kasih kepadanya sekalipun ada suara pelajar bermata sakti dingin menggidikan, namun bagi pendengaran kim tisya justru lebih hangat dan ramah daripada suara ciang siang seng, paling baik gertak gigi keras-keras, aku segera akan turun tangan, sambil berkata pelajar bermata sakti mencabut keluar sebilah pisau dari sakunya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun ditusukan ke atas jalan darah hang awan hiap ditungkai kim tisya, darah segar segera menyembur keluar menodai tubuh mereka berdua, pelajar bermata sakti segera memutar pisaunya kuat-kuat, segumpal daging segera terkorek keluar dari tungkai kaki pemuda itu. Rasa sakit yang tidak terlukiskan dengan kata segera membuat kim tisya lupa akan peringatan, tidak tahan dia menjerit keras-keras. Berubah hebat paras muka pelajar bermata sakti, secepat kilat dia cabut keluar pisaunya dan menghantam jalan darah hak senghiat di bahu kiri kim tisya sebanyak tiga kali. Kim tisya segera merasakan segulung tenaga hisapan yang amat besar menyergap tubuhnya secara otomatis ya menggerakkan tangannya untuk menangkis, saat itulah pelajar bermata sakti mendengus tertahan sambil melepaskan sebuah tendangan keras. Kim tisya segera tertendang hingga mencelat sejauh berapa kaki dan jatuh terjerembap mencium tanah. Dengan suara dingin menyeramkan pelajar bermata sakti segera menegur, Hei orang si kim, apakah kau sudah bosan hidup kim tisya amat mendongkol, apalagi bila teringat apa yang terjadi barusan serta ucapan pelajar bermata sakti yang begitu garang, ia mengira pihak lawan senegaja hendak mempermalukannya, dengan suara keras sahutnya lantang, Pergi, pergi, aku tak sudi menerima pertolongan seperti ini, cepat enyah dari hadapanku, biar aku mati di sini dengan tenang pelajar bermata sakti mendengus lalu tertawa dingin, Hei, 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 tak nyana kau adalah manusia yang tak punya keberanian. Menahan sakit penderitaan pun tak mampu, benar-benar manusia tak becus merah padam selembar wajah kim tisya, sebetulnya dia hendak mengumpat orang itu, namun setelah melihat wajah si pelajar bermata sakti yang berwarna kuning kehijauan dan jidatnya basah oleh keringat jelas banyak tenaga yang telah dikorbankan untuk menepuk jalan darahnya tadi, dengan nada minta maaf katanya kemudian rupanya aku memang bodoh, maaf, aku telah menganggap maksud baikmu menjadi niat jahat, pelajar bermata sakti tertawa hambar. Masih membutuhkan pengobatan dariku? Gara-gara teriakanmu tadi, bukan saja usaha kita semua gagal total, hampir saja aku pun tak dapat menahan diri hingga turut menderita, yaa, semua ini gara-gara salahku sendiri hampir saja aku menyeretmu terjerumus dalam lembah penderitaan sudah tak usah banyak berbicara lagi bila ingin hidup maka kau harus mendapat pengobatan kalau tidak aku akan pergi dari sini. Meski Kim Tisya tak senang hati namun teringat kebaikan orang lain. Rasa mendongkolnya hilang separuh sambil menunjukkan senyum paksa katanya cepat, tentu saja aku ingin hidup, justru yang ku takuti kau tidak memberi kesempatan kepada ku untuk menyelamatkan diri. Kesempatan memang tak banyak bila kau tak dapat memanfaatkan peluang yang ada maka sekalipun aku berniat menolong buniatku tersebut tak akan bisa dipergunakan. Dan baik kata Kim Tisya kemudian sambil mengangguk. Mari kita coba sekali lagi, bila kali ini gagal aku pun tak akan memanggilmu lagi berbicara sampai di sini, dia segera menggertak gigi sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Kalau memang begitu, manfaatkan kesempatan yang terakhir ini dengan sebaik-baiknya, mendadak Kim Tisya berseru lagi, Sobat, aku ingin bertanya kepadamu, sebetulnya Chiang Sian Seng adalah orang baik atau orang jahat? Dapatkah kau memberitahukan soal itu kepadaku? Pertanyaan yang muncul sangat mendadak ini segera membuat pelajar bermata sakti jadi tertegun, selang sesaat kemudian ia baru berkata, Bukankah kau tahu bahwa aku adalah murid Chiang Sian Seng? Mengapa kau ajukan pertanyaan semacam itu kepadaku? Aku lihat meski kalian punya hubungan sebagai guru dan murid, namun dalam pembicaraan maupun tindakan justru sama sekali tak cocok satu dengan lainnya, persoalan tersebut merupakan masalah kami pribadi, lebih baik orang luar tidak usah mencampurinya, tidak terkecuali dirimu kata si pelajar bermata sakti sambil menarik muka. Kim Tisya segera terbungkam dalam seribu bahasa, sementara di hati kecilnya dia mengeruttu. Masa ditanya pun tak boleh, bunuh, peraturan bawa kalian kelewat banyak, tapi suatu ketika aku pasti akan menunjukkan kenyataannya agar kau pingin disembunyikan pun tak bisa menyembunyikan kembali, sementara itu pelajar bermata sakti telah menyukap pisau emasnya dengan kain, lalu katanya dengan suara dalam, sekarang aku hendak mulai lagi, bila kau takut sakit lebih baik katakan mulai sekarang, daripada aku gagal melakukan pengobatan akibatnya diriku justru terjerumus ke dalam lembah kewancuran. Kau tahu, care pengobatan yang kulakukan sekarang merupakan suatu care pengobatan yang amat menyerempet bahaya. Keberhasilan ataupun menyerempet hampir semuanya tergantung pada kemampuan si penderita untuk menahan siksaan. Kemudian katanya lebih jauh, aku tahu pikiran dan perasaanku sekarang sedang kalut karena perubahan yang kau alami masalah cinta, padahal perasaan yang tersumbat semacam ini justru merupakan penghambat yang hendak kulakukan. Itulah sebabnya ku harap kau bisa membuang jauh-jauh semua pikiran, asal kau bisa berbuat begitu berarti usaha kita sudah berhasil separuh, dari mana kau bisa tahu kalau aku retak hubungannya dengan Lin-Lini? Pelajar bermata sakti menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah bertanya dengan suara keherana nona itu bernama Lin-Lin dan tampaknya dia amat menaruh perhatian kepadamu HMM siapa bilang dia menaruh perhatian kepadaku? Tak pernah ada kejadian seperti itu Kim Tisya mendengus. Setiap kali menyinggung soal dia, hatiku menjadi sangat menjengkol. HMM, apanya yang hebat sih dari dirinya? Mau pergi biarkan saja pergi, aku sih tidak kelewat membutuhkan dirinya, pahit dalam perut, manis di ujung bibir, kau tak perlu mengelabungi diriku kata pelajar bermata sakti cepat. Aku tahu rasa cintamu kepadanya sangat mendalam. Kalau bukan demikian, tak nanti kau akan begitu mendongkol dan marah. Sudahlah, persoalan ini tak usah disinggung kembali, gara-gara dia, aku telah melakukan perbuatan yang menyalahi abang seperguruanku sendiri setiap kali teringat akan dia, aaaaii, sudahlah tak usah dibicarakan terus. Toh perempuan di dunia ini bukan cuma dia seorang. Toh perempuan di dunia ini belum mampus semua kau tahu. Lin-lin mempunyai sebuah rahasia dan kebetulan rahasia tersebut dapat ku ketahui kata si pelajar bermata tajam dengan nada sungguh-sungguh. Apa rahasianya? Tanya Kim Tisya cepat. Apakah dia sudah berhubungan intim dengan pria lain? Bukan begitu maksudmu. Lalu apa rahasianya? Gumam Kim Tisya makin gelisah. Apakah dia masih mempunyai persoalan lain yang belum pernah diberitahukan kepada ku orang si Kim? Rasa cintamu kepadanya sudah kau perlihatkan secara jelas dalam kata-kata serta mulut wajahmu sekarang. Kau jangan mencoba mengelabungi diriku lagi. Tapi, aku benar-benar sudah tidak menaruh kesan baik lagi kepadanya. Seandainya ada, itu dulu, sekarang aku sama sekali sudah tidak memikirkan tentang dirinya lagi. Ingin kah kau mengetahui rahasianya? Tiba-tiba pelajar bermata sakti bertanya sambil tertawa dingin. Kim Tisya ragu-ragu sejenak, tapi toh akhirnya dia menebakan muka seraya mengangguk. Pelajar bermata sakti mendengus dingin sambil melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan rendah katanya, setelah kalian cocok dan berpisah tadi, Lin-lin berjalan terus menuju ke depan situ diikuti lima orang lelaki kekar. Karena tempo hari aku pernah berjumpanya sekali, maka eh telah melihat dirinya dari kejauhan. Aku pun segera memperhatikan dirinya secara sungguh-sungguh. Aku tahu tukas pemuda itu cepat. Ayuh katakan apa rahasianya dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi kuikuti mereka secara diam-diam. Sebetulnya aku ingin mengetahui sedikit tentang keadaanmu, tapi di saat kalian sedang cekcok tadi, sesungguhnya aku pun sudah mengintai tak jauh di sana. Aku lihat paras muka kelima orang lelaki kekar itu agak aneh. Sebelum berbicara pun mereka saling memberi tanda, Mula-mula ku kira kelima orang lelaki itu akan berniat jahat kepadamu, tapi sesaat kemudian ku rasa hal ini pun tak mirip sebab sikap mereka terhadap dirimu cukup menghormat. Tak kala kalian telah berpisah dan kau jatuh tak sadarkan diri, sebetulnya aku ingin segera menolongmu, tapi tiba-tiba saja ku jumpai sudut metelin-lin telah basah oleh air mata, karena itu timbul suatu perasaan aneh dalam hati kecilku sekalipun sikap lin-lin di hadapanmu dingin dan hambar, mengapa di saat berpisah ia dapat menunjukkan sikap berat hati. Perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat, sebagai lelaki yang kasar kau tak menemukannya, tapi perubahan sikap tersebut tak nanti bisa lolos dari ketajaman mati saktiku. Tak lama kemudian mereka telah menempuh perjalanan sejauh satu li, saat itulah tiba-tiba lin-lin menangis terseduh, isak tangisnya amat memedihkan hati, cepat-cepat ku kerahkan ilmu meringankan tubuhku untuk menyembunyikan diri di balik pohon besar, pada waktu itu kelima orang lelaki kekarta diberusaha membujuk dan menghiburnya, tapi lin-lin tak mau menuruti, sambil menangis dia bahkan menegur kelima orang itu yang dibilang care yang diajarkan tak benar sehingga menyebabkan kesalahan paham, di antara kalian bertambah dalam, sebenarnya apa yang telah terjadi tanya Kim Tisya tertegun berapa saat. Sikap dingin dan tak acuh dari lin-lin sesungguhnya hanya sikap berpura-pura, karena sesungguhnya dia amat mencintaimu, ingin berbaikan lagi denganmu. Tapi dia menuruti nasihat dari kelima lelaki kekarta di untuk berlagak menjauhi dirimu. Ya, kelima orang lelaki itu memang sudah berpengalaman cukup dalam masalah cinta, tipu muslihat mereka memang cukup banyak tapi kali ini mereka salah perhitungan, akibatnya dialah yang menjadi korban kalau begitu sikap dingin dari lin-lin tak lain dikarenakan dia ingin kembali ke sisiku sehingga sengaja berbuat demikian tentu saja, tapi kelima orang tersebut tidak memahami perasaanmu, mereka mengira care, tersebut pasti akan berhasil untuk membawamu kembali ke sisilin-lin sayang seribu kali sayang. Akhirnya mereka justru melukis ular diberi kaki, bukan kebaikan yang dingin, kerenggangan hubungan yang terjadi. Kalian berdua harus menjadi korban kesalahan tafsir mereka, makin dipikir Kim Tisya merasa pendapat tersebut makin mendekati kebenaran, dia pun dapat merasakan betapa cinta dan mesrahnya sikap lin-lin terhadapnya. Tak kuasa lagi hatinya menjadi kecut rasa sedih dan menyesal pun seketika menyelimuti seluruh perasaannya. Kalau begitu aku tak pantas menegur dan memakinya dengan suara keras, dia bergumam lirih. Yee, berita itu boleh dibilang merupakan berita baik, terhitung juga sebuah rahasia besar. Tujuanku mengutarakan rahasia ini tak lain adalah berharap agar kau jangan bertindak dan mengambil suatu keputusan hanya berdasarkan perasaan. Berdasarkan pada luapan emosi, tapi pikir dan pertimbangkan dulu sematang-matangnya, padahal tujuam yang sebenarnya dari pelajar bermata sakti bukanlah begitu, sudah barang tentu dia pun tak bisa mengungkapkan rahasia dari tujuan sesungguhnya kepada Kim Tisya. Sementara itu Kim Tisya telah berteriak keras, kalau begitu aku harus mencarinya hingga ketemu, tanpa terasa dia mengeluarkan kotak hangwan dan membelainya dengan penuh kasih sayang, dengan memegang kotak itu dia merasa bagaikan sedang memeluk lin-lin sebaliknya si pelajar bermata sakti seakan-akan baru saja menemukan suatu peristiwa besar yang amat mengejutkan hati sepasang matanya terbelalak lebar. Lebar dan mengawasi kotak tersebut tanpa berkedip mulutnya terbungkam sementara rasa terkejut bercampur keheranan mencekam seluruh perasaan hatinya. Menyusul kemudian dengan suatu gerakan yang amat cepat dia berusaha menyambar kotak hangwan tadi. Namun Kim Tisya sudah membuat persiapan, ketika si pelajar bermata sakti menggerakan tangannya untuk merebut, ia segera menggunakan jurus mengumpulkan awan membuyar kabut dari ilmu pedang panca Buddha untuk menyongsong datangnya gerakan tersebut sambil bentaknya keras-keras, Hei pelajar bermata sakti, bila kau berani bertindak secara sembarangan, aku akan musnahkan kotak ini. Dalam waktu singkat pelajar bermata sakti merasakan di hadapan matanya telah muncul berlapis-lapis bayangan tangan yang muncul dari empat-empat arah delapan penjuru, dalam terkejutnya ia segera menarik kembali serangannya sambil berseru, Orang Sikim, kau jangan salah paham, aku sama sekali tak bermaksud untuk merebut benda itu, sesungguhnya, sesungguhnya kotak hangwan adalah sebuah benda mestika bukan sambung Kim Tisya setengah mengejek. Pelajar bermata sakti segera mendengus dingin. Kau jangan mengacobelo secara sembarangan terus terang saja ku bilang barang siapa membawa benda ini maka jiwanya akan berada di ujung tanduk seringkali dalam keadaan tanpa sadar dia akan kehilangan jiwanya secara percuma. Kini aku berusaha merebut benda tersebut karena terdorong niat baikku, bila kau menganggap aku berambisi untuk mendapatkan mestika tersebut, hal ini sama artinya kau punya matu namun tak berbiji, Kim Tisya segera tertawa mengejek. Hehehe, 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 apa gunanya kau membantah? Bukankah secara terang-terangan kau telah berusaha merebutnya barusan? Kalau dibilang hal tersebut terdorong oleh niat baik, HMM, siapa pula yang mau percaya paras muka si pelajar bermata sakti berubah hebat agaknya semenjak dilahirkan dari rahim ibunya, belum pernah ia peroleh penghinaan seperti ini, tapi hanya sejenak saja sikapnya telah pulih kembali seperti sedia kala, hanya sepasang metu iblisnya memancarkan sinar tajam yang amat menggidikan hati. Aku tak akan menghalangi bila kau tak ingin hidup lebih lama katanya kemudian tapi ku anjurkan kepadamu, lebih baik rahasiakan benda tersebut dan jangan biarkan siapapun mengetahui rahasia tersebut, kalau tidak bukan cuma gembong-gembong jago persilatan saja yang akan mengancam jiwamu. Bahkan, berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia merasa seperti sudah salah berbicara hingga cepat-cepat menutup mulutnya kembali sementara sorot matanya yang tajam mengawas wajah Kim Tisya tanpa berkedip. Dasar bodoh, ternyata Kim Tisya tidak bisa menangkap arti yang lebih mendalam dari perkataan tersebut, dia masih menganggap perkataan tersebut sebagai ucapan mendongkol seseorang. Dengan cepat dia menyimpan kembali kotak rahasia tersebut ke dalam sakunya, kemudian dengan pandangan curiga dia memandang lagi ke arah si pelajar bermata sakti. Tak usah curiga, nilai dari kotak hangwan tersebut akan membuat dirimu mimpi pun tak pernah menduganya sama sekali. Kalau bukan demikian, orang persilatan tak akan memandang tinggi benda tadi, lho heng, apa maksudmu babi goblok umpat pelajar bermata sakti tak senang hati? Kau bakal mendapat kembali nyawamu dengan mestika yang terkandung dalam kotak tersebut, masa soal begini pun tidak kau pahami Kim Tisya kontan saja mencak-mencak kegusaran ketika mendengar dirinya dimaki sebagai babi goblok teriaknya keras, lho heng, kalau berbicara sedikitlah tahu diri, kalau ku bilang tidak mengerti berarti aku benar-benar tak mengerti sampai sekarang pun aku masih belum mengetahui dengan jelas apa gerangan yang telah terjadi. Kau jangan sedikit-dikit memaki orang, kau tahu biar sampai dimanapun Kim Tisya tak akan takut kepadamu dengan kening berkerut, pelajar bermata sakti segera berseru penuh hamarah. Kau benar-benar manusia yang tak tahu diri, setengah hidupku sudah banyak orang yang ku tolong, namun belum pernah ku jumpai manusia yang tak tahu adat macam dirimu. HMM, anggap saja aku sudah repot selama setengah harian dengan percuma, bila kau mengajakku berbicara secara baik-baik, tentu saja aku akan berterima kasih kepadamu, tapi bila kau memaki diriku sebagai babi goblok tentu saja aku tak terima, sudah memandang pada keadaanmu yang hampir mampus, aku tak akan ribut lebih jauh tapi suatu ketika bila kau beruntung dapat hidup dan bersua lagi denganku, saat itulah aku akan memberi pelajaran yang setimpal atas kelancanganmu hari ini selesai berkata dia segera membalikan badan dan siap beranjak pergi dari situ. Kim Tisya dengan watak kerbaunya merupakan seorang pemuda yang tak bisa dihadapi secara keras. Ketika mendengar perkataan tersebut dia segera menarik mukanya dan berteriak keras, Lu Heng, tak usah dibilang lain kali, sekarang pun aku tak akan takut menghadapi dirimu bila berada di hari-hari biasa, Kim Tisya bakal berbuat demikian lancang, dan tak tahu diri. Tapi berbeda sekali dengan keadaan sekarang. Kesatu sikap panah dari pelajar bermata sakti adalah sikap yang tak bisa dihadapi siapapun dengan begitu saja kedua sifat berangasannya akibat penderitaan putus cinta membuat pemuda itu gampang suka naik pitam dan mengumbar hawa amarahnya. Pelajar bermata sakti sudah berjalan berapa langkah ketika mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba ia membalikan badan dan berseru dengan suara dingin orang si Kim, kau jangan berkauk-kauk seperti setan kelaparan, bukan aku memandang hina dirimu sekalipun kau beruntung bisa hidup lima tahun lagi pun belum tentu kau bisa menandingiku Kim Tisya yang pada dasarnya sudah besar, kini semakin meluap pemarahnya setelah mendengar perkataan itu, sedemikian gusarnya sampai tangan dan kakinya gemetar keras, kalau bisa dia ingin selepasnya memperoleh kembali seluruhnya kepandayan silatnya lalu berdual tiga jurus dengan orang tersebut. Orang si Kim kata pelajar bermata sakti lagi. Sekarang juga aku hendak pergi dari sini, ku harap kau bisa melanjutkan hidup segera sehat walafiat. Bila ada kesempatan carilah aku untuk berdual serta melampiaskan semua rasa kesalmu selama ini. Dan akhirnya aku perlu menganjurkan kepadamu Carrie yang paling aman dan paling terjamin untuk menyelamatkan diri adalah berusaha mempelajari ilmu silat yang ada di dalam kotak hangman itu tergerak perasaan Kim Tisya sesudah mendengar perkataan itu, namun sebagai pemuda yang keras kepala, dia tak ingin mengaku kalah di hadapan orang lain, katanya acuh tak acuh, mati hidup berada di tangan Tian, aku Kim Tisya bukan manusia yang takut mampus, bila kau hendak pergi, soal ini merupakan kebebasanmu sendiri, aku tak ingin turut mencampurinya. Pelajar bermata sakti mendengus dingin, dalam dua tiga lompatan saja ia sudah berkelebat menuju ke jalan dan sesaat kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Setan busuk Kim Tisya segera bergumam. Lima tahun kemudian bila aku tak mampu menghajarnya sampai sekarang minta ampun, mungkin setan pun akan merasa keheranan, tiba-tiba serombongan burung gagak terbang melintas dan meninggalkan suata pekekan yang memilukan hati. Kim Tisya merasakan hatinya bergidik, bayangan kematian seakan-akan menyelimuti sekeliling tubuhnya. Tiba-tiba dari kejauhan situ berkumandang datang suara nyanyian yang amat merdu suara itu makin lama makin mendekat, dengan gembira Kim Tisya melompat bangun dan menengok ke arah mana datangnya suara nyanyian merdu itu. Tapi dengan cepatnya dia telah melihat suatu benda yang amat dikenal sekali olehnya, yaitu sebuah tandu kecil yang digotong oleh tiga manusia raksasa orang-orang itu amat dikenal olehnya dan membuat pemuda tersebut merasakan hatinya tercekal, buru-buru ia duduk kembali ke atas tanah. Untuk sementara waktu ini dia tak ingin bertemu dengan Putri Kim Hwan beserta ketiga orang pengawal, apalagi dalam keadaan lemah seperti ini, dia tak ingin menjadi bulan-bulanan mereka lagi. Tak lama kemudian rombongan tandu itu sudah pergi menjauh dan lenyap di kejauhan sana. Sudah satu jam lebih Kim Tisya duduk termenung, ketika teringat akan lin-lin tanpa terasa ia mengeluarkan kembali kotak hangwan tersebut dan membelainya dengan penuh kasih sayang. Tapi rasa sakit yang dirasakan dalam tubuhnya segera menyadarkannya kembali dari lamunan, tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan si pelajar bermata sakti tadi. Akhirnya terdorong rasa ingin tahu dia membuka kotak hangwan tersebut serta diperiksa isinya. Namun dengan cepat ia menghela nafas kecewa isi kotak tersebut bukan benda mestika melainkan sebuah lentera kecil yang terbuat dari tembaga hijau. Lentera hijau itu tidak ada yang aneh dan nampak sederhana sekali, Kim Tisya tidak habis mengerti di manakah letak kemestikaan benda tersebut hingga menjadi benda rebutan umat persilatan tanda tanya. Dengan perasaan mendongkol ia membuang lentera kecil itu ke sudut pohon, tapi saat itu juga dia seperti mendengar suara dentingan lirih dari balik lentera kecil itu. Menghadapi kematian yang serasa makin di depan mata, Kim Tisya merasakan pikirannya berubah menjadi semakin tenang, tiba-tiba pikirnya, mengapa aku tidak membuka lentera ini dan diperiksa apa isinya? Paling tidak aku bisa mengisi waktu yang senggang ini dengan kesibukan begitu ingatan tersebut melintas lewat, dia pungut kembali lentera kecil itu serta digoyangkan berulang kali. Dari dalam lentera segera bergemas suara dentingan kecil, seolah-olah ada dua lembar besi yang saling beradu satu lainnya. Benar-benar aneh sekali demikian dia berpikir, seharusnya dalam lentera berisi banyak, kenapa dalam lentera ini justru disimpan dua benda kecil tersebut didorong oleh rasa ingin tahu, ia pun memasukkan jari tangannya ke dalam lentera tadi serta dirabahnya benda kecil dalam lentera tersebut. Ternyata di situ terdapat dua benda bulat yang lunak dan halus menyerupai dua buah bola kecil, berbeda sama sekali dengan dugaannya yang semula yaitu benda sebangsa besi. Sungguh aneh kembali pemuda itu berpekik sekarang dia baru teringat dengan ucapan dipelajar bermata sakti yang dinilai mempunyai maksud dalam satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Ah 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 ah, ternyata benda ini memang luar biasa, kembali gumamnya lirih. Maka dengan berhati-hati sekali dia masukkan jari tangannya untuk mengorek keluar benda itu namun sayang mulut lentera kelewat kecil, biarpun sudah dikorek setengah harian lebih namun benda yang bulat lunak itu belum berhasil dikorek keluar semakin susah benda itu diambil, semakin besar pula rasa ingin tahu pemuda ini, dalam gelisahnya dia segera mencoba menjepit bola kecil yang empuk itu dengan jari tangannya lalu berniat menekannya lebih kecil agar bisa dikorek keluar. Akan tetapi bola kecil yang empuk itu betul-betul aneh sekali, kalau hanya disentuh benda tersebut terasa lunak maka tak kalah dijepit dengan tenaga ternyata berubah menjadi keras seperti baja. Kim Tisya menjadi kerepotan setengah mati, dia sudah berusaha setengah harian lebih hingga bermandik ringat, namun usahanya tak pernah berhasil. Dalam keadaan begini, watak kerbaunya lagi-lagi muncul, sambil menuding ke arah lentera kecil itu empatnya, setan sialan, kau tak usah bergaya. Lihat saja locu banting dirimu sampai remuk tentu saja ucapan mana hanya kata-kata orang mendengkol. Benda tersebut dipandang sebagai mestika oleh umat persilatan sudah barang tentu dia tak akan membuang lentera hijau tadi dengan begitu saja. Pikir punya pikir, tiba-tiba saja pemuda itu merasakan dadanya menjadi lega dan nyaman sekali, gerak-geriknya terasa lebih enteng dan cekatan. Diam-diam ia berpikir dengan terperanjat, Hei, apa yang telah terjadi sepertinya ada orang telah mengobati luka dalamku secara diam-diam. Kalau bukan begitu, kenapa tubuhku yang semula terasa tersiksa, kini terasa begini nyaman dan segar makin dipikir dia semakin keheranan, makin keheranan dia pun semakin ingin tahu apa gerangan yang telah terjadi. Buru-buru dia mencoba bangkit berdiri serta mengatur pernafasan, seketika itu juga ia merasa dadanya amat lega. Hawa murninya berputar seperti keadaan sebelum terluka. Ia makin terkejut lagi sewaktu telapak tangannya diayunkan menghantam sebatang pohon besar yang tumbuh di samping kirinya. Pelak-aak, diiringi suara keras, pohon itu bergetar keras dan daun serta renting berguguran ke atas tanah. Wah, sungguh aneh teriaknya dengan perasaan amat terperanjat. Mungkin ada kejadian yang begini aneh Jidunia ini sepanjang hidup ia paling tak percaya dengan segala yang gaib. Tiap orang menyinggung masalah tersebut, dengan kening berkerut ia selalu memaki orang itu sebagai gila. Tapi sekarang, kepercayaan atas hal tersebut mulai goyah, dia mulai curiga jangan-jangan memang ada setan atau dedemit yang telah menembuhkan luka dalamnya itu. Tiba-tiba ia teringat dengan benda lunak dalam lentera kecil itu, segera pikirnya, sudah pasti gara-gara tersebut, tentu benda ini yang membuatulah sewaktu dibuang tadi rasanya begitu lunak. Tapi ketika berbenturan menimbulkan suara seperti besi, benda ini aneh bin ajaib. Sudah pasti kesembuhan lukaku dikarenakan benda ini. Berpikir sampai di situ, gumamnya lebih jauh. Kalau begitu bukan tanpa sebab Chiang Sian Seng menyiarkan berita yang mengatakan bahwa ia bersedia mewariskan segenap ilmu silatnya untuk ditukar dengan benda ini. Tapi apa gunanya Chiang Sian Seng mencari benda ini ilmu silatnya telah mencapai tingkatan kesempurnaan air dan api susah melukai tubuhnya, masa dia seperti aku juga. Menderita luka yang parah, persoalan semacam ini tak ingin dia pikirkan lebih jauh sebab ia sekarang mempunyai kekuatan, dengan kekuatan ini dia bisa menyelesaikan banyak persoalan. Karenanya cepat-cepat dia menyimpan kembali kotak mestika itu, namun ditemukan pakaian bagian atasnya telah lenyap tanpa terasa pikirnya ragu. Sekarang aku harus mencari pakaian dulu sebelum pergi menyelesaikan persoalan-persoalanku. Tanda petik. Di tengah hutan sulit baginya untuk mencari pakaian, setelah berpikir sesaat dia pun mengambil daun pohon yang diikatnya menjadi satu sebagai pengganti baju, lalu dengan menelusuri jalan setap tak ia berangkat menuju ke arah barat seperti tanak nasi kemudian titik. Dari kejauhan tiba-tiba bergemas suara petikan hyem yang amat merdu. Kim Tisya cukup mengenal suara tadi, karena tempoh hari dia pun pernah mendengar irama tersebut di saat ia disekap dalam kamar penginapan dengan cepat. Ia merubah arah tujuannya, dengan langkah lebar pemuda itu bergerak mendekati sumber irama medu itu. Ia mengerti, Putri Kim Hwan sangat menyukai pedang lengguat kiamnya, oleh sebab itu sudah dapat dipastikan pedang mestika itu pasti berada di dalam tandu. Ia tak khawatir Putri Kim Hwan akan bersedih hati karena kehilangan pedang lengguat kiam yang hendak dirampasnya sekarang, sebab dia memang tak menaruh simpatik terhadap gadis tersebut sepanjang jalan ketiga orang raksasa tersebut itu tidak sadar kalau di belakang mereka bertiga ada orang yang menguntil. Hal ini bukan disebabkan tenaga dalam mereka bertiga belum mencapai puncak kesempurnaan, tapi disebabkan irama hyem yang begitu merdu telah mengisap semua perhatiannya. Tanpa bersusah payah Kim Tisya mendekati tandu kecil itu hingga jarak tiga kaki, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, diam-diam ia mengambil sebutir batu besar lalu dilemparkan ke sisi kiri arena. Blah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-am, jangan dilihat ketiga orang raksasa itu besar lagi bebal, di saat bergemas suara lirih serintak mereka mengalihkan perhatiannya ke arah mana batu besar itu jatuh. Bahkan seorang di antaranya segera melambung di angkasa dan melancarkan dua serangan dasyat yang menggempur batu besar tadi sehingga hancur berkeping-keping. Walaupun Kim Tisya amat terkejut melihat kelihayan musuhnya, namun ia tak berani berayal, memanfaatkan kesempatan di saat ketiga orang itu mengalihkan perhatiannya ke arah lain dengan gerakan cepat ia menyusup ke sisi tandu dan menyingkap tirainya. Begitu tirai tersingkap dengan sorot metu yang tajam Kim Tisya memandang sekejap sekeliling tandu, belum sempat putri Kim Hwan menjerit kaget tahu-tahu pedang lengwat kiam telah terjatuh ke tangannya setelah pedang berada di tangan, Kim Tisya tak mampu menahan diri lagi, ia segera tertawa tergelak suaranya keras memekikan telinga. Gerak reptek dari ketiga manusia raksasa itu sungguh mengagumkan, tahu-tahu seorang di antara mereka sudah membalikan badan sambil melancarkan sebuah sapuan kilat sementara sepasang tangannya direntangkan mengancam tubuh bagian atas dan bawah musuh. Kim Tisya tidak gentar menghadapi ancaman tersebut, dengan tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan jurus bunga pedang di atas api dan bayangan pedang dibalik salju dari ilmu pedang pancah Buddha untuk membendung datangnya ancaman. Serauet, serauet, di bawah babatan pedang lengwat kiam yang memancarkan hawa dingin, terasa segulung angin serangan dasyat mengancam dua orang raksasa yang berada dekat dengannya. Begitu hebat serangan tersebut, mau tak mau terpaksa kedua orang raksasa itu berpeki keras dan melompat mundur ke belakang. Kim Tisya segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bila tidak puas, silahkan untuk mencoba lagi, biar aku cuma selembar jiwa, kita lihat saja nyawa kalian bertiga yang bakal ludas atau nyawaku seorang, dengan suatu gerakan cepat. Ketiga orang raksasa itu sudah saling memberi tanda sambil melakukan gerakan mengepung, senyum menyeringai yang menyeramkan menghiasi orang-orang itu, seolah-olah 100% Kim Tisya bakal mampus di tangannya. Jangan dilihat Kim Tisya kasar orangnya, ia memiliki kecerdasan otak yang luar biasa, dalam keadaan begini dia tak berani untuk bertindak gegabah, sambil berdiri menanti pedangnya disilangkan di depan dada, sementara telapak tangan kirinya siap melepaskan pukulan. Ketiga orang raksasa itu pun tidak ambil diam, sambil mengerahkan tenaga masing-masing hingga terdengar suara gemerutukan nyaring, ketiga orang itu siap melancarkan serangan mematikan. Di saat yang amat kritis itulah mendadak terdengar bentakan nyaring bergema dari balik tandu. Tunggu dulu ketiga orang raksasa serentak menghentikan gerakannya sambil menunjukkan wajah tak senang. Mereka heran apa sebabnya majikan mereka selalu berusaha menghalangi usaha mereka bertiga setiap kali mereka hendak membunuh Kim Tisya, padahal orang lain tak pernah saat keadaan demikian. Tentu saja mereka bertiga tak berani banyak bertanya, sebab bila hal tersebut ditanyakan, majikan mereka selalu naik darah dan memerintahkan mereka berlutut berjam-jam lamanya sebagai hukuman. Sementara itu Putri Kim Hwan telah melirik sekejap ke arah Kim Tisya, sesaat kemudian dia mengulurkan tangannya yang putih seraya berkata, kembalikan kepada ku Kim Tisya paling benci melihat sikap si nona yang sangat sombong itu, dengan sini Sia mendengus, lalu jengeknya, apakah kau bilang kembalikan pedang itu kepada ku Kim Tisya berlagak tidak mengerti, sambil garuk kepala ia bertanya lagi, kau sedang memerintah kepadaku ataukah memohon kepadaku Putri Kim Hwan segera mengepal tangannya kencang-kencang. Sesaat lamanya ia tak mengucapkan sepatah katapun, jelas Sia sedang marah karena olah pemuda tersebut. Melihat si nona sudah marah, Kim Tisya segera mengejek kembali, apakah kau sedang memberi perintah benar Kim Tisya sengaja menjulurkan lidahnya dan mengejek? Sejak kapan sih pedang lengwatiam ini menjadi benda milikmu? Aku tak ambil peduli soal itu, pokoknya pedang tersebut harus kau kembalikan kepada ku bila tak ingin mendapat kesulitan Waduh, gayamu memang luar biasa aku toh baru saja bertanya sejak kapan pedang mestika ini menjadi benda milikmu? Memangnya kau membeli dariku? Atau mungkin kau mencuri milikku? Aku telah membelinya darimu Kim Tisya memang berniat membuat gadis ini jengkel, ia sengaja membuat muka setan dan berseru sambil menjulurkan tangannya ke muka. Mana uangnya? Yang penting bagi suatu transaksi dagang adalah pembayaran kontan kau toh tak bisa membayar pedang lengwat kiamku hanya dengan ucapan kosong, uangnya toh sudah kuserahkan kepadamu, kau jangan mungkir seru putri Kim Hwan Sewot. Apa iya Kim Tisya pura-pura keheranan tapi aku tak pernah menerima uangmu, coba lihat dendananku sekarang seandainya aku ini berduit, buat apa aku memakai daun pohon sebagai baju. Putri Kim Hwan marah sekali, dia tahu pemuda tersebut memang sengaja mengejeknya. Tapi pedang lengwat kiam sudah jatuh ke tangan pemuda itu, meski mangkel gadis itu pun tak bisa berbuat banyak. Terpaksa dia berkata lagi, aku tak mau tahu, pokoknya sebelum pedang itu dikembalikan kepadaku, jangan nanti kau bisa kabur dari sini. Kim Tisya segera tertawa. Oh, kau tak boleh aku pergi, suruh aku tidur di sini sekarang hari sudah larut malam, apakah aku harus tidur di tempat terbuka? Aku bisa sakit parah kalau tiduran di tempat terbuka seperti ini, lebih baik kau mampu saja teriak putri Kim Hwan marah sekali. Aku membencimu setengah mati mendengar perkataan ini, Kim Tisya segera membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Kau hendak kabur teriak putri Kim Hwan Kim Tisya tak ambil peduli, dia tetap melanjutkan perjalanannya ke depan berubah hebat paras muka putri Kim Hwan yang cantik, ia tak bisa menahan diri lagi segera bentaknya, berhenti kali ini Kim Tisya menghentikan langkahnya dan pelan-pelan berpaling, kemudian dengan suara mendongkol ia bertanya, Nona, ada urusan apa kau memanggilku? Kau jangan harap bisa melarikan diri seru putri Kim Hwan dengan penuh kebencian, melarikan diri Kim Tisya membelalakan matanya lebar-lebar. Siapa bilang aku hendak melarikan diri kau masih mungkir, bukankah tadi, Kim Tisya segera menukas, oh 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 oh, bukankah kau menyuruh aku pergi mati sekarang aku hendak pergi mati, mengapa kau mengatakan aku melarikan diri putri Kim Hwan menjadi tertegun, dia sama sekali tak menyangka kalau Kim Tisya akan menggunakan permainan semacam ini untuk membungkamkan mulutnya setelah termanggul sejenak. Akhirnya dia baru berkata dengan gemas, kalau ingin pergi mampus, cepatlah mampus, tapi tak usah kau bawa serta pedang itu. Terima kasih telah menonton!